Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ilhamirizki di video kali ini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara memasukkan subtitle bahasa Indonesia di film melalui handphone ya kalau seperti biasa kita menonton melalui aplikasi video dan kemudian kita klik filmnya nah disini belum ada sama sekali subtitle bahasa Indonesia ya Nah untuk munculkan subtitle bahasa Indonesia ini kita harus menggunakan aplikasi mx player yang banyak kalian komentar seperti ini ya itu mx player nya udah di-update dan otomatis yang saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan subtitle bahasa Indonesia di film karena mx player di-update dan simak video ini hingga selesai agar kalian paham seluruh konten ini terima kasih Oke disini saya menjelaskan terlebih dahulu sebelum saya masukkan subtitle nya kalian harus paham terlebih dahulu buat kalian subscriber lama itu sudah paham dan buat kalian baru mampir di channel ini ini artinya kalian harus kalian harus tahu ya artinya antara film dan subtitle itu terpisah ya buat kalian yang baru pertama kali masuk di aplikasi mx player ini ketika kalian mau masukkan subtitle nya itu antara film dan subtitle itu terpisah berbeda-berbeda saat kalian nonton film di YouTube itu kan sudah ada langsung tuh misalkan subtitle bahasa Indonesia sudah tertempel di dalam film tersebut nah ini masalahnya subtitle nya itu belum tertempel di filmnya artinya kalian harus download dulu filmnya dan kalian download subtitle subtitle nya nah kemudian barulah kalian baru bisa masuk ke aplikasi mx player ini untuk menyatukan subtitle bahasa Indonesia itu ke dalam film tersebut contoh kita masuk aja film ini nah kita contoh ke film ini ya coba aja langsung maju terus Oke bisa dilihat di sini belum ada sama sekali ini subtitle bahasa Indonesia nya nah untuk kita memasukkan subtitle bahasa Indonesia tersebut bisa kita klik di bagian ini ya bagian atas ini seperti ini nah kemudian klik berbagian buka nah di bagian folder ini kita cari subtitle yang kita download tadi ya kalau disini saya menggunakan download dari menggunakan Google Chrome nah maka dia akan muncul di bagian bawah seperti ini ya Nah kalau kalian mendownload browser yang lain bisa kalian cari nama browsernya dan kalian klik aja subtitle kalian download di folder aplikasi tersebut nah sini saya klik aja ini subtitle nya tadi nah kemudian kita klik ganti otomatis ini langsung munculnya subtitle bahasa Indonesia ya Nah bisa dilihat ya ini bisa kalian gunakan di seluruh film artinya sarannya antara subtitle dan film itu terpisah ya untuk nyatokannya kalian harus menggunakan aplikasi mx player agar subtitle nya muncul di dalam video yang kalian tonton tersebut terima kasih telah mampir di channel yang meski dan jangan lupa share video ini teman-teman semua ala komentar kita akan beritahu saya lembriski saya peminang berdiri saya akhili wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton